Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Kali ini kita lanjutkan bahasan kita yaitu tentang seri kanva kita masuk pada seri kanva nomor 11 yaitu yang akan kita bahas bagaimana cara membuat ucapan selamat idul fitri dengan kanva baiklah tidak perlu panjang lebar silahkan menuju ke TKP saksikan video tutorial berikut ini baiklah saya sudah masuk ke halaman kanva.com untuk membuat desain baru maka kita klik saja membuat desain klik buat desain nah kita bisa menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ada misalkan presentasi video logo, infograf dan sebagainya atau membuat ukuran khusus saya lebih suka membuat ukuran khusus panjang dan lebarnya eh lebar dan tingginya bisa kita tentukan sendiri misal 1500 x 1500 ukurannya persegi mengamal persegi ini biar cocok dengan postingan instagram bisa juga kita menggunakan ukuran yang sudah sering kita pakai ya ini adalah ukuran-ukuran yang sering kita pakai atau juga ngetik sendiri seperti ini kemudian klik buat desain baru nah untuk membuat ucapan idul fitri yang perlu kita perhatikan elemen-elemen atau aset yang perlu kita masukkan itu adalah gambar masjid kemudian gambar ketupat lebaran itu yang paling penting kemudian ditambahkan foto kita sendiri juga bisa oke saya cari masjid dulu ya klik saja elemen di sebelah kiri ketik saja masjid enter nah disini ada gambar beberapa masjid yang bisa kita pakai sesuai dengan selera kita saya coba scroll ke bawah kira-kira mana yang baik menurut anda atau menurut saya terserah sesuai dengan selera oke masih saya scroll ke bawah ya oke masih saya cari nah masih banyak misal saya pilih yang ini ya ya kemudian saya besarkan sehingga masjidnya bisa memenuhi area desain kita ya nah sampai disini misalkan nah berikutnya jangan lupa kita kasih latar ya klik aja latar nah latar ini bisa macam-macam ya bisa warna tunggal atau warna gradient ya atau berupa gambar seperti ini saya coba pilih yang gradient seperti ini gradient nantinya gabungan beberapa warna saya klik nah seperti ini selanjutnya kita menambahkan gambar ketupat klik aja elemen kemudian ketik disini ketupat lebaran nah ini perhatikan ketupat lebaran saya klik nah disini banyak muncul contoh-contoh ketupat ya bisa kita ambil mana yang kita suka ya bisa juga ditambahkan gambar beduk juga boleh yang penting nuasanya adalah nuansa idul fitri saya pilih yang ini aja saya tambahkan gambar ketupat kita dulu ya kita pilih yang menurut kita bagus ya coba kita pilih yang ini nah supaya simetris ini saya copy saya salin ya nah kemudian saya tempel saya bawa ke kanan ini saya balik biar simetris saya balik balik horizontal nah oke oke sampai disini selanjutnya kita pasang foto kita klik unggahan nah unggahan kemudian ambil foto kita nah misalkan kita ambil foto ini ya nah foto ini backgroundnya itu masih ada ini background bisa kita hilangkan caranya klik efek klik efek kemudian kemudian klik background remover ya kita tunggu sampai backgroundnya hilang hanya muncul foto kita maka gambarnya akan menjadi transparan backgroundnya hilang namun untuk menghilangkan background ini itu hanya ada di kanva pro oke saya besarkan nah saya taruh disini iya nah selanjutnya tinggal kita tulisi ya kita tinggal tulisi misalkan selamat idul fitri 14 42 hijriah kita klik saja teks tambahkan judul tulis selamat idul nyambung ya idul fitri saya naikkan ya hurufnya sekarang saya ganti hurufnya yang sesuai dengan kesan arabik ya saya pilih ini ada beberapa huruf modelnya model arab misalkan khadijah perhatikan namanya khadijah free regular atau disini juga ada alhambra ya saya coba pilih yang ini aja khadijah nah sudah menjadi tulisan nuansanya nuansa arab ya nuansa arab nuansa nuansa arab oke ini kebesaran ya saya kecilkan ya sampai disini tahunnya belum ya tahunnya belum 1442 hijriah nah saya kecilkan ya sampai disini biar tidak bertabrakan dengan gambar ketupat nah kemudian di bawahnya mohon maaf lahir batin misalkan mohon maaf lahir batin nah kita kecilkan ya sampai disini sebenarnya sudah jadi ini ya sudah jadi sudah ada gambar nuansa masjid ada gambar ketupat ada ucapan selamat sudah ya kemudian teksnya fontnya sudah sesuai dengan dengan nuansa lebaran yaitu font yang berjirikan seperti tulisan arab ya nah kalau memang dirasa kurang kurang rame misalkan kalau kita suka rame misalkan kita tambah tambah beduk tambah apa gitu ya misalkan kita tambah beduk nah ketik saja disini elemen ya elemen ketik saja beduk 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 lebaran nah kita enter nah ini banyak beduk ini ya nah banyak beduk lebaran misalkan kita pilih yang ini misalkan nah atau yang ini juga boleh nah kita pilih yang ini wah nutup anu ini nutupi foto kita tinggal klik posisi taruh klik mundur nah kan sudah beduknya ada di belakang kita sekarang tinggal kita atur beduknya atau dimana ya nah ini kita geser dulu ya foto kita nah beduknya ini bisa kita kecilkan ya kita kecilkan misalkan taruh di atas sini nah gitu ya ini kita taruh sini lagi foto kita ya beduknya sudah ada di atas nah oke saya pikir sudah selesai kita membuat kartu ucapan selamat titul fitri mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati